Intro Salam Rahayu, Salam Sejahtera bagi seluruhku semuanya Rahayu Soekundumati, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpahkan pada kita semuanya Amin Rahayu, Rahayu, Rahayu Berjumpa lagi seluruhku dengan saya Mbak Witri Salah satu ritual yang saya jalani pada bulan suroh adalah Ada dimana dalam satu bulan suroh penuh saya melakukan topo bisu Atau kalau bahasa Indonesia disebut tapa mambisu Topo bisu bukan berarti saya hanya akan diam tanpa berbicara sepatah katapun dalam satu bulan Topo bisu adalah tiraka sepanjang bulan suroh berupa sikap selalu mengontrol ucapan mulut agar mengucapkan hal-hal yang baik saja Sebab dalam bulan suroh yang penuh tiraka, doa-doa lebih mudah terwujud Bahkan ucapan atau umpatan jelek yang keluar dari mulut dapat numusi atau terwujud Sehingga ucapan buruk dapat benar-benar mencelakai diri sendiri maupun orang lain Topo bisu sangat baik untuk diri kita Anggap saja latihan untuk menjaga lisan agar lisan terbiasa untuk tidak berkata buruk, mengumpat, melakukan sumpah serapah, atau berguncing Bahkan mengumbar fitnah yang bisa merugikan orang lain Menjelang bulan suroh, saya mau mengingatkan seluruhku semuanya yang mau didoakan terkait terkabulnya hajat Bisa mengirimkan titipan hajat dan doanya melalui kontak resmi Mbak Witri di kontak berikut ini ya Untuk mengharinya seikhlasnya dan jika Tuhan mengizinkan Kalau tidak ada halangan, doa bersama untuk memohon terkabulnya hajat ini akan saya laksanakan pada tanggal 10 suroh Info selengkapnya segera hubungi saya ya Sekian untuk hari ini, saya Mbak Witri, Pakar Metawasika Kejawen dan Ratu Susu Jawa Pemit Undur Diri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!